Nah kita tengok nih hasil pantauan intel-intel banjek di lapangan hari ini Datang dari Sarulangun nih Sedikitnya aduh terdapat 20 kasus angkuh kecelakaan berlalu lintas nih lor Korban yang meninggal dunia akibat tidak tertib berlalu lintas di Kabupaten Sarulangun Dari 20 kasus meninggal dunia mayoritas tidak menggunakan helm Nah nih perlu kamu ketahui nih Kita pantau di pantauan banjek Rendahnya kesadaran masyarakat Sarulangun untuk tertib dalam menggunakan kendaraan Mengakibatkan sedikitnya terdapat 30 kasus kecelakaan berlalu lintas Dari 30 kasus kecelakaan di Kabupaten Sarulangun sedikitnya terdapat 20 kasus meninggal dunia AKP Abdul Jalil Sidabutar menjelaskan Angka kecelakaan seringnya terjadi akibat warga tidak mematuhi rambu lalu lintas Dan pengguna kendaraan roda dua yang tidak menggunakan helm saat terjadi kecelakaan berdampak pada meninggal dunia Kasat lantas AKP Abdul Jalil Sidabutar berharap warga Sarulangun bisa mentaati rambu-rambu lalu lintas Selain itu dapat tertib dalam menggunakan atribut dalam menggunakan kendaraan Untuk angka laka lantas tahun ini ada sebanyak 37 angka laka lantas Ada yang meninggal dunia dari angka itu? Yang meninggal dunia ada ada beberapa kemudian ada luka berat dengan luka ringan Angka pastinya sekitar yang meninggal itu sekitar 20 Untuk menekan angka laka lantas saat lantas Polres Sarulangun kerap bersosialisasi hingga ke sekolah Agar tertib dalam berlalu lintas Selamat Ria di Cek TV melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati